Shalom saudara semua yang dikasih Tuhan bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di saat aduh berita mencipta TV dan sebelumnya untuk kita masuk dalam saat aduh saya mau ajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa Bapak yang ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kau boleh beri kesempatan setiap kami kembali untuk kami boleh bersaahat aduh Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk mencari engkau untuk memuliakan namamu untuk memuji engkau Tuhan saya bersyukur Tuhan biarlah apapun saat aduh pada pagi hari ini Tuhan biarlah boleh memberkati setiap kami boleh menjadi remah dalam setiap kehidupan kami Tuhan Terima kasih Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kuasamu hanya dalam Tuhan Yesus Amin Pada pagi hari ini saudara Renungan pagi hari ini berjudul tentang berbahagialah Ada banyak macam alasan seseorang berbahagia mungkin kita akan merasa berbahagia dengan apa yang kita punya hari ini tetapi saudara yang dikasih Tuhan mari kita sejenak melihat berbahagia yang sejati itu seperti apa ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita mendapatkan suatu berkat mungkin sesimpel berkat apapun itu mungkin kalian sedang lapar tiba-tiba ada orang yang memberi berkat makanan dari situ kalian bisa berbahagia gitu kan banyak macam sekali gitu kan ketika kita ngomong berbahagia mungkin ketika kalian dapat giveaway misalnya gitu kan dapat giveaway dari apapun itu gitu kan mungkin situ kalian berbahagia mungkin kalian ketika kalian membagikan sesuatu kepada orang lain yang mungkin bisa dikatakan yang lebih membutuhkan kalian pun juga berbahagia gitu kan banyak macam berbahagia banyak alasan-alasan untuk kita berbahagia tapi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar gitu kan berbahagia yang sejati itu seperti apa ya kita mau baca dulu di Matius ya di kita buka Alkitab kita di Matius 5 ayat 1 sampai yang ke 12 bentar Matius 5 ayat 1 sampai yang ke 12 perikopnya kotbah di bukit ucapan bahagia ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah berbahagialah orang yang dianyaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan surga berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianyaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat bersuka cita dan bergembiralah karena upamu besar di surga sebab demikian juga telah dianyaya nabi-nabi sebelum kamu amin cerah jadi kita tahu kita mungkin sering membaca lihat ini bagaimana Tuhan Yesus sedang mengajar gitu kan ada orang banyak dan waktu itu di bukit Tuhan Yesus ngajar kepada orang-orang bagaimana alasan-alasan untuk kita berbahagia gitu kan dan banyak sekali gitu kan ada beberapa yang Tuhan Yesus katakan di perikop ini dan kita bisa belajar banyak sekali gitu kan yang pertama bagaimana Tuhan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga maksudnya miskin yang seperti apa gitu kan jadi ketika bukan miskin harta bukan miskin apapun itu tapi lebih bagaimana ketika kita tidak punya apapun ya karena kan kalau orang orang miskin gitu kan kalau di dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan orang miskin kan dilihat dari materi materinya itu gak punya apa-apa misalnya gak punya uang bisa dikatakan miskin tapi kalau di ayat ini dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga disini bagaimana kita belajar bagaimana kita sebagai orang itu ya kita gak punya apa-apa gitu kan karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diciptakan Tuhan sebagaimana mestinya kita ya gak ada yang lain kita gak punya apa-apa dari situ ketika kita merasa kita gak layak kita merasa kita tidak mampu berjalan bersama dengan Tuhan dari situ kita bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya ketika kita miskin bisa dikatakan tanda kutip miskin miskin yang benar-benar kita ya gak punya apa-apa selain Tuhan dan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam menjalani setiap kehidupan itu Tuhan itu salah satu dan masih banyak lagi berbahagialah berbahagialah dan dalam setiap kehidupan kita kita harus terus mau belajar bagaimana ketika kita berbahagia itu karena kita melayani Tuhan karena apapun yang kita boleh kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kita sedang bekerja ketika kita sedang bersekolah kita belajar bagaimana kita bersekolah untuk Tuhan dan dari situ menjadi alasan bagaimana kita untuk terus berbahagia kalau di ayat yang terakhir di ayat 11-12 dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu jadi di zaman dulu ada nabi-nabi yang berjuang menginjil berjuang untuk memuliakan nama Tuhan dan banyak yang difitnah dicela dan lain sebagainya dan dari situ kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini bagaimana kita dalam setiap kehidupan kita kita terus memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita mungkin nanti akan dicela mungkin akan diecek dan lain sebagainya tapi kita sedang berjuang dan dari situ kita mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan kebahagiaan sukacita yang terbesar dari Tuhan ketika kita sedang melayani Tuhan dan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sudah menjadi orang berbahagia kah kita ketika kita sedang menjalani kehidupan ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari ada pertanyaan sudah menjadi orang berbahagia kah kita kalau saudara belum merasa bahagia atas hidup mari kita lihat di Masmur 33 ayat 12 sampai yang ke 15 saya bacakan berbahagia berbahagia itu adalah kita yang memiliki Allah sebagai Tuhan dan Bapak kita amin saudara dari ayat ini dikatakan bahwa berbahagia itu adalah kita yang memiliki Allah sebagai Tuhan dan Bapak kita biarlah ayat-ayat ini menjadi setiap renungan kita dalam keseharian kita saudara apakah kita selalu berbahagia karena kita punya Allah sebagai Tuhan dan Bapak kita yang selalu menyertai setiap kehidupan kita yang selalu menuntun setiap langkah kaki kita saudara apakah kita setiap hari selalu ingat bahwa kita punya Allah Tuhan yang besar dan dari alasan itu kita bersuka cita kita berbahagia karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa amin cerah amin cerah mari sama-sama saya ajak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan mari sama-sama renungkan setiap hari demi hari segala setiap aktivitas kita apakah dalam setiap kehidupan kita kita sudah berbahagia dalam setiap kehidupan kita sudahkah kita berbahagia haleluya Yesus haleluya 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 biarlah pagi hari ini Tuhan kau ajari setiap kami Tuhan bagaimana kami menjadi anak-anakmu yang berbahagia karena memiliki Tuhan Allah seperti engkau Yesus punya punya Bapak seperti engkau yang selalu menuntun langkah kaki kami yang selalu menyertai setiap kami Tuhan Haleluya Yesus Haleluya 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 dengan sekenap hati dan jiwaku ku datang padamu Dalam dalam kerinduan kasihmu yang sanggup yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan dengan sekenap hati dengan sekenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan kasihmu yang sanggup mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku menguatkanku dalam pengharapan Yesus Engkau lah bermata hatiku dunia tak dapat menggantikan mu kemuliaan mu tercura bagiku menjadikan kemuliaan ku indah dan semakin indah bagimu Yesus Engkau lah Yesus Engkau lah bermata hatiku dunia tak dapat menggantikan mu kemuliaan kemuliaan tercura bagiku menjadikanku indah dan semakin indah bagimu haleluya Yesus dengan segenap hati dan jiwaku ku ku datang padamu dalam kerinduan kasih mu yang sanggup mengubah ku dan menguatkan ku dalam pengharapan Yesus engkau lah bermata hatiku dunia tak dapat menggantikan mu kemuliaan mu tercura bagiku menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus engkau lah Yesus engkau lah bermata hatiku dunia tak dapat menggantikan mu kemuliaan mu tercura bagiku menjadikanku indah dan semakin indah tercura bagimu Yesus engkau Yesus engkau lah bermata hatiku dunia tak dapat menggantikan mu kemuliaan mu tercura tercura bagiku menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus engkau lah Yesus biarlah pagi hari ini Tuhan biarlah pagi hari ini Tuhan biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menyatakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan Allah permata setiap hati kami Tuhan kami boleh bersuka cita kami boleh berbahagia Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan kami boleh selalu bersuka cita berbahagia untuk mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus Yesus engkau lah permata hatiku dunia tak dapat menggantikanmu kemuliaanmu tercura bagiku menjadikanku menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus susengkau lah susengkau lah susengkau lah permata hatiku dunia tak dapat menggantikanmu Kemuliaanmu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Oh, haleluya Oh, haleluya 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 Yesus Haleluya Tuhan Haleluya Yesus Haleluya 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 Haleluya